Terima kasih, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan disini Pertama, mengenai status daripada pernikahan klien kami, Jen Salimar dan Mr. Cecep Ya tentunya ini akan kami luruskan mengenai hal-hal yang memang sangat krusial Pertama, berkaitan dengan registrasi pencatatan pernikahan Selama ini, klien kami sebelum melakukan pernikahan sudah mengurus seluruh izin Ya, baik daripada kelurahan tempat klien kami berada Yakni di, sesuai KTP ya, di Petamburan Jakarta Pusat Untuk numpang nikah di tempat dimana pernikahan itu dilaksanakan, yakni di Kerawang Yang kedua, yang kedua pun demikian dengan Saudara Cecep Mr. Cecep juga sudah membuat, menurut informasi ya, untuk izin numpang nikah Tetapi, pada prosesnya, kami pun baru tahu hari ini Ya, artinya setelah perkara bergulir bahwa ternyata Apa yang disampaikan masih memiliki kekurangan administrasi Walaupun secara fakta, sudah dilakukan pernikahan secara yang benar-benar hadir disana adalah Bukan sekedar Ustadz atau KIAI, tapi benar-benar perwakilan daripada KUA Kerawang Nah, Teluk, Jambeh, Timur di Kerawang Jadi, pernikahan ini benar adanya dicatatkan Pada prosesnya, ditemukanlah satu kendala Yakni, KTP Saudara Cecep belum dirubah statusnya Harusnya memang secara administrasi setelah mendapatkan akta perceraian Dirubah menjadi duda atau tidak beristri Minimal dirubah Nah, pihak daripada KUA merasa ini harus dirubah terlebih dahulu Walaupun menurut kami, ini menurut hemat kami Sesungguhnya, akta perceraian itu KUA Harusnya sudah bisa mencatatkan berdasarkan putusan pengadilan Dan, ya, akta perceraian yang dikeluarkan oleh, apa namanya, pengadilan Nah, tentunya kami juga bertanya-tanya Kenapa KUA berpedoman pada KTP saja Itu, padahal sudah ada putusan pengadilan yang notabene Menunjukkan benar bahwa yang bersangkutan sudah bercerai Kami pun bertanya itu sebenarnya Kenapa pihak KUA tidak mencatatkan Yang pada akhirnya adalah merugikan daripada klien kami Nah, yang kedua Dapat informasi kami daripada KUA sendiri Mereka menyatakan ada pengambalian atau pengambilan berkas Penarikan berkas ya Yang dilakukan oleh Mr. Cecep sendiri Terkait akan merubah status penikahannya di KTP Nah, kami pun mendapatkan informasi daripada klien Pernah ditanyakan oleh klien kami Kenapa tidak dirubah oleh Mr. Cecep sampai hari ini Karena katanya dulu KTPnya sudah digunting Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.